Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya disini, Mang Hermann Dan tentunya di channel ini kita akan sama-sama belajar Mengoplos warna-warna custom dan juga warna-warna lainnya Nah, seperti apa perlukan kita untuk video kali ini Dan apa saja formulanya Tentunya tetap stay di video saya Buat teman-teman, kalau bisa jangan di-skip Biar kamu bisa lebih fahami karakter-karakter yang saya pergunakan Oke, seperti apa hasilnya Tetap stay di video saya Jangan lupa like, share, komen, dan di-subscribe Biar saya bisa mengatakan lagi membuat video terbaru lainnya Let's go Guys, untuk kepolosan kali ini Kita menggunakan dua bahan formula sebagai dasarnya Nah, yang pertama kita menggunakan lemon yellow Dan untuk lemon yellow, sepertinya teman-teman Sudah pada tahu ya karakternya seperti apa Dan juga sepertinya lemon yellow itu adalah bibit yang sudah umum ternyata teman-teman Jadi sudah banyak dijual di luar sana Lalu yang kedua disini kita menggunakan daosone yellow Nah, untuk daosone yellow karakternya seperti ini guys Jadi apabila kita tuangkan dengan warna putih Dengan perbandingan satu banding satu Maka hasilnya seperti ini Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya Apa persamaan daosone yellow untuk produk-produk yang lain Nah, disini guys Jadi tidak semua warna itu namanya sama ya Misal disini, merek yang saya menggunakan namanya daosone yellow Nah, kalau di spacehacker itu kalau tidak salah kodenya 535 Dan kalau di blinken kalau tidak salah itu namanya super yellow Sedangkan untuk di seikens kalau tidak salah itu kodenya 348 Nah, jadi cuma itu yang mungkin saya bisa bertahukan guys Persamaannya dari merek-merek lain So, buat teman-teman yang mungkin tahu Silahkan ditulis di kolom komentar ya Persamaannya dari produk-produk lain Oke, untuk pengoplosan Yang pertama kita tuangkan dulu lemon yellow-nya guys Dan seperti biasa Untuk lemon yellow kita tuangkan sesuai dengan media yang akan kita aplikasikan nanti Nah, untuk media yang saya aplikasikan Seperti itu kan sudah cukup guys Yaitu 23,4 gram Next, kita tuangkan daosone yellow-nya guys Nah, untuk daosone yellow disini kita sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Jadi, apabila kamu ingin terlihat lebih menonjol orange kemerahan Silahkan dibanyakin daosone yellow-nya Nah, untuk saya sih seperti itu sudah cukup ya Untuk daosone yellow saya tuangkan sebanyak 4,3 gram Oke, lalu kita coba aduk dulu guys Dan kita akan lihat hasilnya sampai di mana ya Nah, jadi hasilnya itu seperti ini guys Jadi, sekali lagi semua tergantung selera kamu saja Apabila kamu ingin terlihat dominan orange kemerahan Silahkan dibanyakin daosone yellow-nya Namun sebaliknya apabila kamu ingin terlihat dominan kuning Silahkan dibanyakin lemon yellow-nya guys Nah, disini saya akan coba tambahkan lagi Lemon yellow-nya ya guys Karena disini karakternya terlalu merah Oke, dan untuk lemon yellow disini saya tambahkan sebanyak 14,3 gram guys Nah, kita coba aduk lagi dan lihat hasilnya Ini dia guys Jadi, agak terlalu kuning lagi ya guys Karakter merahnya itu Dan orange-nya agak hilang Jadi, disini kita coba tambahkan lagi daosone yellow-nya guys Oke, untuk daosone yellow disini saya coba tambahkan lagi Kira-kira sebanyak 4 gram ya guys Oke, jadi untuk daosone yellow saya tambahkan 4 gram lagi guys Lalu kita coba aduk kembali lihat hasilnya Nah, seperti ini guys hasilnya Dan sepertinya sudah sesuai dengan yang saya harapkan ya Jadi, disini saya mencari karakter imbang antara merah, orange, dan karakter kuningnya guys Jadi, seperti ini Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aplikasikan saja ya Guys, untuk pengaplikasian disini saya tuangkan thinner PU dengan perbandingan 1 banding 1 Terima kasih telah menonton! Dan disini kita sudah punya media yang telah kita dasari warna putih terlebih dahulu ya guys Dan untuk warna seperti ini kamu wajib menggunakan dasaran warna putih Guys, untuk pengaplikasian disini kamu aplikasikan hingga karakter merah orasnya itu kelihatan ya guys Jadi, jangan terlalu tipis Karena apabila terlalu tipis Maka yang muncul hanya karakter hijau kekuningan Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia hasilnya guys Yang baru saja kita upload dan baru saja kita aplikasikan Jadi, karakternya itu kuning, orange, dan agak sedikit kemerahan ya Oke, dan setelah itu kita tinggalkan kering dulu Lalu kita akan berikan diatasnya partikel yang sesuai guys Dan disini kita sudah punya 3 alternatif partikel guys Partikel goal Yang pertama itu disini kita boleh menggunakan mutiara goal biasa Jadi, karakternya itu goalnya agak mudah ya Lalu yang kedua disini kita juga boleh menggunakan goal pil 2 Atau karakternya yang goalnya lebih padat ya Dan yang ketiga disini juga kita boleh menggunakan si rally goal guys Oke guys, namun disini Gue akan coba memberikan satu penampilan yang sedikit berbeda Dan disini saya akan coba memberikan Diamond Torquist Atau si Rally Tosca Oke, ini dia guys si Rally Tosca kita Yang sebagian mungkin belum tahu karakternya ya Jadi karakternya itu hijau dan agak sedikit keberuan Dan disini kita akan kombinasikan dengan thinner Bukan dengan clear Agar kita bisa lebih luasnya mengaplikasikannya guys Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati